Intro Untuk diikutkan event-event kontes yang ada di area Jogja dan sekitarnya Pak ya Oke Bang Mamen bisa lihat lebih dekat nih karakter dari Lohan Kampak Yang akan diikutkan kontes di Plata Besok Ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Baik dari godi, mutiara, jenong, warna, semuanya sangat indah Kembali lagi di channel saya Jadi di video ini, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Di video kali ini, kita akan lihat ikan Lohan Progresan Pak Eko Yang mau diikutkan ke kontes Jadi ada beberapa ikan yang ada di belakang ini Yuk kita lihat seperti apa Ikan Lohan yang sudah di Progres Pak Eko Nah beliau ada di belakang ini Yuk kita check it out Nah ini teman-teman Ada ikan Lohan yang Pak Eko Progres Kebetulan ini ikan Lohan Golden Base ya Pak Eko ya Nah ini size-nya berapa nih sekarang nih Kalau size masih dimain di size B ini 18 cm 18 cm ya Bang Momen bisa lihat lebih dekat nih penampakan ikan Lohan Golden Base Yang akan diturunkan di kontes Plata Besok ya Pak Eko ya Ini kalau dilihat karakternya sangat bagus ya Pak ya Terutama pada mutiaranya ya Pada mutiaranya Ya kalau saya melihat ikan Golden Base ini secara keseluruhan Ya menurut saya menarik dan mudah-mudahan bisa berkompetisi dengan ikan Golden Base yang lain Di arena Besok Di kontes Lohan Plata Adi Solo ya Iya di Lohan Plata Adi Solo Oke semoga mendapat poin kita coba juga Oke jadi ikan Lohan yang mau diturunkan kontes ada berapa ekor nih selain GB ini Dua ekor nanti ada Golden Base dan tanpa tanpa kelas B Nanti bisa segini nanti Oke jadi selain Golden Base ini ada Lohan Kampa yang ukurannya sama juga ya Kurang lebih sama Jadi masuknya CHB mungkin Pak ya CHB Oke yuk kita lihat ikan Kampa yang mau diturunkan di kontes Plata Adi Besok Di mana nih Pak Di sini Oh di sini yuk kita lihat teman-teman di belakang nih Nah ini dia ada di bawah ini Nah ini teman-teman Lohan Kampa yang akan diikipkan kontes di Plata Adi Besok Jadi ini tempatnya di akuarium yang agak rendah Gambarnya agak sedikit ke bawah nggak masalah ya Oke ini size-nya sama ya Pak ya sama Golden Base ya Sama nanti di kelas B nanti Ya 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 Jadi happy Ya ini rumah sukses 18 cm Ya tanpa ini kebetulan punya teman kobis dari Jakarta Om Julius Acoy Ini nitip rawat Untuk di ikutkan event-event kontes yang ada di area Jogja dan sekitarnya Pak ya Oke Bang Mamen bisa lihat lebih dekat nih karakter dari Lohan Kampa Yang akan diikutkan kontes di Plata Adi Besok Ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Baik dari Bodi Mutiara Jenong Warna Semuanya sangat indah Semoga Lohan Kampa ini juga nantinya Mendapatkan poin di Plata Adi ya Pak ya Amin Oke Kita mohon doa ya dari teman-teman Semoga Ikan ini nantinya Bisa membawa poin Dan tentunya ini menjadi semangat Pak Eko Dan teman-teman juga Agar semakin semangat dalam memperges ikan Lohan kedepannya Nah untuk selanjutnya Kita nanti lihat di arena ya Pak ya Benar Oke Kita akan update terus Perkembangan Lohan ini di Arena Kontes besok Ini saya dan Pak Eko Sedang dalam perjalanan menuju ke kontes Lohan Plata Adi Solo ya Pak ya Ya Kita mau melihat kondisi ikan Lohan Golden Base Dan Lohan Kampa Yang kemarin Sudah disiapkan Mengikuti kontes Plata Adi Nanti kita lihat kondisinya di Arena Kontes seperti apa Jadi tonton terus video ini ya Oke Oke teman-teman Kita lanjut ya Sekarang kita sudah sampai di arena kontes ya Pak Eko ya Nah arena kontes ini bertempatan di Mall Palur Plaza Plata Adi Solo ya Solo Nah kita akan lihat Kondisi ikan Lohan Baik Kampa dan Golden Base Nah kita akan lihat kondisinya di arena seperti apa ya Pak ya Kita lihat dulu yang Kampa ya Pak ya Nah ini Kampa ada di belakang ini teman-teman Kalau secara umum ikan ini terlihat performa Pak ya Nyaman ya dia ya Nah kalau menurut Pak Eko gimana nih Apakah ada harapan mendapatkan poin nih Ya semoga ada performa sampai penilaian ya Nominasi sama penilaian Nomor nantinya Oke semoga dapat Nilai maksimal Nilai maksimal dan nilainya Poin kecil ya Amin Amin Oke nah nih Bang Mamen Coba lihat Lebih dekat Kalau teman-teman perhatikan disini Ikan Kampa nya sekarang Keadaannya seperti ini Saya rasa disini performanya Cukup bagus ya Karena ini hari kedua di arena ya Pak ya Ini hari kedua di arena Dan ikannya tidak mojok Cukup perform ya Artinya dia tidak ngedrop Kondisinya bagus Dan disini kita ajak main Menggunakan wayang Dia masih Mengikuti Semoga sampai Di akhir acara Ikan ini tetap perform Dan mendapatkan poin Cukup tadi Itu ya teman-teman ya Jadi penampakannya seperti ini Selanjutnya kita akan lihat Perkembangan lohan golden goose ya Pak ya Yang ada di depan sana Kita langsung saja kesana ya Ayo Pak Eko Oke teman-teman Ini yang di belakang Ada lohan golden goose Yang kita turunkan ya Pak ya Nah penampakannya seperti ini Jadi kalau menurut Pak Eko ini Seperti apa nih Ya kebetulan ini ikan golden goose Kepunyaan saya yang Baru pertama kali Tak mainin di Event ya Nanti Lihat sampai seberapa Performanya Ya muka-muka Sampai penilaian akhir Performa terus Oke amin Nah itu ya teman-teman ya Jadi Lohan golden goose ini Baru pertama kali diturunkan ya Pak ya Baru pertama Jadi istilahnya Test drive lah Jadi test drive Kita lihat Mentalnya seperti apa ya Pak ya Seperti apa ya Jadi penampakannya seperti ini Dan kalau kita lihat disini Dia perform ya Pak ya Ya perform Dalam arti dia tidak Don Tidak mojok Dia justru malah Menghitamnya lebih banyak ya Pak ya Ya Jadi malah Kemarin sempet Sempat bersih Ini keluar lagi dikit Oh Betul-betul Jadi kalau teman-teman lihat Di video di depan Ini Lohan golden goose ini Dia di ekornya bersih ya Pak ya Ya Di arena Justru dia malah Hitamnya keluar lagi Nah hal seperti ini Ini bisa dibilang biasa ya Pak ya Untuk golden goose biasa ya Nah semoga Kondisi ikan ini Tetap Stabil sampai di akhir acara ya Pak ya Dan tentunya Kita berharap Ikan ini mendapatkan poin Syukur-syukur Dapat poin kecil Kalaupun tidak Kita tetap semangat Untuk memaksimalkan lagi Yang jelas kita Disini Berpartisipasi Dan melihat Sampai mana Mental ikan perform Di arena Seperti itu teman-teman Jadi Kita tetap semangat ya Pak Eko ya Oke teman-teman Saya kira itu Mungkin dari Pak Eko Ada yang mau disampaikan Buat teman-teman ini Cukup Cukup ya Oke Kurang lebihnya Kami mohon maaf Ambil yang baik Dari apa yang kami sampaikan Yang tidak baik Tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Dan jika kalian anggap Video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenung dari Jogja Bye-bye